Pak, kamu apaan sih? Gak pengertian banget nih, kan aku lagi kerja. Kamu sekarang sudah berani kurang aja sama suami kamu sendiri ya? Kan emang itu yang mama pengen, Noli. Kalau perlu, kamu bener-bener cerai sama si gondrong berkilih. Aku gak mau cerai sama Vila. Selama ini kelihatannya aja benar. Ternyata munak, Vila! Rah! Ya Allah, Mas! Mas! Kamu pulang sama aku sekarang. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. MP ID atau Movie Project ID. Seperti biasa sih, masih membahas tentang Love Story The Series. Persandiwara. Iya, itulah misi baru Ken dan Maudie saat ini. Semua itu dilakukan untuk membuat Mama Anita, Haris, dan Arman percaya bahwa Maudie benar-benar sudah menjadi bagian dari kubu Arman. Dan semua itu berjalan cukup lancar dan membuat Arman percaya bahwa hubungan Ken dan Maudie memang sedang memanas. Tentunya, Arman, Anita, dan Haris merasa di atas angin atas semua hal yang sedang terjadi saat ini. Tapi, apakah semua rencana Ken dan Maudie itu akan berjalan cukup lancar hingga akhir hingga berhasil kembali merebut arga grup dari tangan Arman? Entahlah guys, langsung aja kita bahas. Inilah Spoiler Prediction versi MP ID. Pertama, kepercayaan Arman berhasil didapatkan. Menipu tukang tipu. Ya, itulah yang saat ini kata yang pantas untuk menggambarkan rencana yang sedang dijalankan oleh Ken dan Maudie. Semua itu demi lancarnya, rencana usaha merebut kembali apa yang sebenarnya sudah menjadi hak dari Papa Arga Dana, yaitu Arga Group. Yang telah kehilangan Arga Group dengan cara-cara kotor yang sudah dimainkan Arman selama ini. Jika dulu kita melihat Arman bersandiwara menjadi pekerja yang baik, serta seolah tak mengenal Haris yang merupakan kakak kandungnya sendiri di depan seluruh keluarga Arga Dana, maka kali ini Maudie tengah melakukan hal yang sama. Bersandiwara menjadi anak buah Arman yang baik dan berpura-pura seakan-akan hubungan dia dan suaminya sedang tidak baik-baik saja. Jika episode kemarin Ken terlihat akan menjemput Maudie, sepertinya Arman akan memainkan perannya di sini. Biasa, bermain licik. Dia akan melakukan sesuatu agar Ken dan Maudie semakin memanas. Bisa jadi setelah Arman meminta Maudie ke ruangannya, Arman akan meminta Maudie melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya meeting internal, meeting klien, atau semacamnya yang membuat Maudie tak bisa pulang cepat waktu itu. Sehingga membuat Ken naik pitam sih karena terlalu lama menunggu di bawah. Sehingga Ken terpaksa masuk ke kantor Arman dan langsung mengajak Maudie pulang secara paksa. Sontak, sebuah tamparan keras tepat mendarat di pipi kiri suami Maudie itu. Kamu pulang sama aku sekarang. Dan hal itu disaksikan oleh Arman, Anita, dan Haris. Eits, jangan panik dulu ya guys. Itu semua masih dalam skenario ya guys. Itu semua hanyalah sandiwara dan totalitas yang luar biasa dari Maudie dan Ken tentunya. Setelah terlepas dari pengawasan Anita, Haris, dan Arman, Maudie dan Ken akan kembali jadi pasangan romantis seperti biasanya. Dan bisa jadi. Ken dan Maudie akan menertawakan Anita, Haris, dan Arman nantinya karena telah tertibu sandiwara Papa Mama Baby Twins ini. Melihat hal ini, Arman akan semakin menaruh kepercayaan yang luar biasa sih pada Maudie. Salah satunya Arman bisa saja menyetujui usulan Anita untuk kembali penaikan jumlah gaji Maudie menjadi lebih tinggi. Semuanya itu agar Maudie semakin bisa lepas dari Ken. Ya, setidaknya itulah yang diharapkan oleh Arman, Anita, dan Haris. Jadi jangan diheran ya guys. Kita akan sering diperlihatkan Maudie dan Ken yang terus terlihat seperti sedang terlibat konflik. Tapi padahal semua itu hanyalah sandiwara belaka. Kedua, Esta. Masalah atau sebaliknya? Sebenarnya ada satu hal yang bisa saja mengacaukan rencana Ken dan Maudie. Apakah itu? Ya benar, itu adalah Esta. Mama Anita sudah meminta Esta untuk terus memata-matai Ken dan Maudie di rumahnya. Semua itu bisa berakibat cukup fatal untuk rencana Ken dan Maudie ke depannya. Jika sampai Esta melaporkan bahwa Ken dan Maudie terlihat baik-baik saja saat di rumah, maka hal ini bisa mengundang kecurigaan Anita dan Arman yang akan mengacaukan rencana Maudie dan Ken ke depannya. Tapi, itu semua kalau Esta berpihak pada Mama Anita ya guys. Faktanya, episode kemarin dan merupakan jawabannya memperlihatkan bahwa Esta sudah lelah menuruti perintah Mama Anita dan lebih cenderung memihak pada Maudie dan Ken. Seakan-akan ini adalah signal dari Pak Penulis bahwa rencana Maudie dan Ken kali ini akan berjalan cukup lancar dan mulus. Setidaknya untuk sementara ini ya guys. Ya, semoga saja Esta mampu berubah jadi orang baik dan masuk dalam jajaran protagonis. Tiga, Panjul adalah sekutu. Tapi bagaimana dengan Dio? Seperti prediksi kita kemarin, bahwa Maudie tak akan sendirian dalam rencananya menyusup ke PT Armilia Sentosa. Tentunya dia akan dibantu oleh seseorang. Dan benar, Panjul adalah orang yang siap membantu Maudie merebut kembali arga grup dari tangan Arman. Tapi, ada satu kelemahan yang cukup berbahaya. Apakah itu? Yaitu Dio. Sudah lama kita diperlihat bahwa Dio lebih cenderung tak peduli urusan orang lain dan hanya fokus pada hidupnya sendiri. Dan seringkali juga, Panjul beberapa kali terlalu jujur pada Dio dan mengatakan semuanya. Nah, jika sampai Dio mengetahui rencana Maudie baik secara langsung ataupun dari Panjul, maka hal ini akan jadi masalah yang cukup besar sih untuk Maudie nantinya. Karena jika Panjul mengadu pada Arman, maka Arman pasti akan menyusun rencana baru untuk menjebak dan menggagalkan rencana Maudie dan Ken. Maka dari itu, semoga aja Panjul tak membuka mulutnya ya guys perihal rencana Maudie pada Dio. Meskipun secara Dio adalah sahabat dekatnya sendiri. Keempat, Arman jatuh cinta lagi. Episode kemarin bisa dikatakan adalah petunjuk akan adanya konflik baru yang akan terjadi. Apakah itu? Yaitu saat Arman bertemu dengan Donna. Dimana sangat terlihat, Arman cukup tertarik dengan besti Emily ini. Langsung akrab dan bahkan sudah jalan berdua satu mobil. Ya, memang awalnya Arman ingin mencarikan Donna seorang jodoh sih. Tapi bisa jadi, bisikan Haris akan membuat Arman berubah haluan. Dimana Arman bisa saja berpikir untuk menjadikan Donna sebagai selingkuhan lah main-main atau istri keduanya. Dengan mindset, bahwa kalau dia bisa bersama Donna, maka dia akan bertambah kaya. Selain itu, hal ini didukung oleh kondisi hubungan Emily dan Arman yang semakin memburu guys. Dimana seringkali terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Maka ini adalah awal hancurnya keluarga Arman dan Emily. Dimana Emily yang terlihat semakin dekat dengan Dr. Dilan akan membuat Arman panas dan berniat membalas Emily dengan kedekatannya dengan Donna. Jadi hasilnya, Emily akan semakin dekat dengan Dr. Dilan. Sementara Arman akan bergerak sat-sat mendekati Donna. Pertengkaran akan semakin sering terjadi. Dimana mabuk cinta Arman ini akan membuat dia kehilangan konsentrasi untuk mengawasi Maudi di perusahaan miliknya itu. Yang perlahan-lahan akan diambil alih oleh Maudi Arkadana. Kedekatan Arman dan Donna ini akan semakin ditunjukkan ya guys dengan kerjasama yang mungkin akan terjadi antara PT. Armelia Sentosa dengan perusahaan tempat Donna pekerja yaitu dalam bidang advertising atau iklan. Jika kita sambungkan dengan senjata Maudi untuk hancurkan Armelia Sentosa dengan memanipulasi budget advertising maka ini semua akan masuk akal. Entah apa yang akan dilakukan Maudi yang jelas Maudi berkata Aku bisa gunakan ini untuk senjata mengalahkan Arman dimana PT. Armelia Sentosa mengalami over budget dalam biaya, advertise, atau iklan. Mengenai Wilan dan Dinda masih terlibat konflik seperti biasanya. Kesalahpahaman, ketidakpercayaan terus terjadi antara mereka. Surat gugatan cerai pun sudah dilayangkan. Sementara itu Atar juga masih terlihat mengecer-ngecer restu dari Faisal. Ya itu tak akan mudah sih. Tapi tenang guys sekarang Zidang sudah tak ada dan Madina tak lagi bimbang seperti biasanya. Jadi kali ini tak hanya Atar yang akan berjuang tapi Madina juga akan ikut andil dalam perjuangan cinta mereka sampai restu bisa didapatkan. Demikian guys prediksi analisa dan juga sedikit opini versi MPID untuk Senator Love Story The Series hari ini. Mohon maaf kalau memang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya karena semua ini hanya berupa teori dan pendapat semata. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe jika memang kalian suka dengan video ini tapi dislike aja guys jika memang kalian tidak menyukainya. yang penting subscribe ya guys karena itu semua gratis. Segian dari MPID tetap sehat tetap semangat see you in the next video terima kasih.